Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengaku mendapatkan surat tembusan dari KPK yang ditujukan kepada Presiden. Surat ini berisi permintaan bantuan dalam upaya menghadirkan saksi dalam kasus rekening gendut yang menjerat Komjen Budi Gunawan. Pernyataan mantan Rektor Universitas Gajah Mada ini disampaikan pada Jumat 30 Januari 2015. Yang sudah kami terima adalah surat KPK kepada Wakapolri yang meminta kepada Wakapolri untuk membantu kehadiran saksi. Tapi surat itu tidak dikepadakan kepada Presiden, surat itu dikepadakan ke Wakapolri, kita memperoleh tembusan. Surat ini dilayangkan oleh KPK lantaran Komisi Anti Rasuah belum berhasil menghadirkan para saksi. Ini bukan karena saksi sudah dipanggil dan belum hadir. Belum hadir atau tidak diperbolehkan hadir? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu, tapi yang jelas KPK belum berhasil menghadirkan saksi dan kemudian meminta Paketuan Wakapolri untuk menghadirkan dan Presiden mendapatkan tembusan surat itu saja. Seyokianya hari ini Komjen Budi Gunawan dipanggil oleh KPK untuk pemeriksaan awal. Namun mantan Ajudan Presiden Megawati tersebut enggan datang. Sementara itu, dari 10 saksi yang dipanggil oleh KPK, hanya satu saksi yang memenuhi panggilan yakni Syatria Sitepu.